Tim Nas Argentina seolah tak mau membuang-buang waktu setiba di Indonesia. Bentenggo langsung merasakan sesi latihan di Stadion Utama Kelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Sabtu 17 Juni 2023. Jelah menghapi Tim Nas Indonesia, Julian Alvarez dan kawan-kawan berlatih selama 2 jam penuh. Argentina besutan Lionel Scaloni bakal menjajal kekuatan Tim Nas Indonesia dalam FIFA Match Day edisi Juni 2023. Laga Tim Nas Indonesia versus Argentina dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Kelora Bung Karno pada Senin 19 Juni besok. Instagram resmi Federasi Sepak Bola Argentina atau Alfa membagikan publikan sesi latihan tertutup tim Tenggo. Sejumlah pemain bintang di Tim Nas Argentina tampak ikut dalam sesi latihan di Stadion Kelora Bung Karno yang berlangsung nyaris 2 jam. Ada terlihat adalah Julian Alvarez, Emiliano Martinez, Rodrigo de Paul, Alejandro Garnaco, Leandro Paredes, Enzo Fernandes, Marcos Acuna, dan Alexis McAllister. Alejandro Garnaco tampak memamerkan kemampuannya. Pemain muda Manchester United itu terlihat berhasil mengecoh rekan setimnya di Tim Nas Argentina. Di sisi lain, Leandro Paredes terlihat berhasil menyarankan bola ke gawang dengan tendangan kaki kanan dalam sesi latihan finishing alias penyelesaian. Selesai berhasil memasukkan bola ke gawang, Leandro Paredes tampak memperlihatkan ekspresi bahagia. Pemain Juventus itu lantas mengepalkan tangannya ke udara. Dalam latihan tersebut, Tim Nas Argentina juga melangsungkan ses pertandingan antara dua tim yang masing-masing beranggotakan delapan orang. Terkini, Argentina akan menghadiri sejumlah agenda menjelang duel kontra Tim Nas Indonesia pada hari ini. Argentina bakal bertemu dengan media-media yang terakreditasi dalam sesi jumpa per di Stadion Utama Keluarapung Karno pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah itu, Tim Nas Argentina bakal mengkoni sesi latihan di Stadion Utama Keluarapung Karno sekitar pukul 18.30. Sesi latihan Tim Nas Argentina di Stadion GBK dapat dihadiri media namun hanya dibatasi selama 15 menit saja. Sayangnya, Lionel Messi yang merupakan bintang dari Tim Nas Argentina tidak bisa ikut dalam FIFA Matchday melawan Tim Nas Indonesia kali ini. Bukan, karena begini, mereka ada trauma waktu di China kemarin, paspor saja sampai 2-3 jam, lalu mereka juga terlalu dekat, ya ribuan orang bisa masuk. Ini kan pemain-pemain kelas ini ya. Jadi kita coba mulai mempaksa penyamanan. Nah, itu yang kita lakukan sesuai dengan prosedur, standar yang menjalankan itu. Jadi, buat orang kita berlaku, memang seperti itu standarnya. Yang penting kan bukan itunya. Kalau penting Argentina-Indonesia main, siapa tahu rejeki anak soleh, kita dapat hasil yang tidak pernah disangka-sangka, tau-taunya sekali gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!